Pendekar Sejati Jilip 37 Setelah mengalami luka bersama dalam pertarungan tempoh hari, sebenarnya Ubun Tiong rada prihatin terhadap Sin Leong Sing. Tapi setelah bergebrak dan merasakan kekuatan Leong Sing malah jauh berkurang daripada dahulu, maka tabahlah hati Ubun Tiong, dengan bergelak tertawa ia lantas menyindir, Ha, 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 kedatanganmu ini sangat kebetulan, jika kau benar berbudi dan setia, maka aku pun akan menyempurnakan cita-citamu agar kalian dapat berkumpul di neraka. Sedang adikmu Nonaki yang manis ini terpaksa biar menjadi janda saja bagimu. Saking murka kedua mati Sin Leong Sing seakan membara, seperti banteng ketaton ia bertempur dengan mati-matian. Tapi sayang dia baru membuka hiatus sendiri yang tertotok, tenaga belum pulih sepenuhnya, kepandaiannya juga kalah tinggi daripada lawan, maka hanya beberapa gebrakan kembali ia kena digenjot sekali oleh Ubun Tiong sehingga jatuh terpental. Bagaimana? Apakah kiranya kau mampu membunuh aku atau kau yang akan membinasakan aku jengek Ubun Tiong? Cepat Sin Leong Sing melejit bangun dan balas mendamprat, keparat, biarpun mati di tanganmu juga aku tidak menyerah. Saat itu Ubun Tiong sedang memburu maju hendak menangkapnya, tak tersangka Sin Leong Sing dapat melompat bangun dengan cepat, bahkan sambil mengelakkan cengkeraman Ubun Tiong, segera pula Sin Leong Sing menyeruduk maju untuk menghantam dada musuh. Cengkeraman Ubun Tiong itu kalau kena sasarannya belum tentu dapat meremuk tulang bunda lawan, untuk melukainya terang bisa. Sebaliknya kalau dia sampai kena terseruduk, maka dia sendiri pasti juga akan terluka. Merasa kemenangan pasti berada pada pihaknya, Ubun Tiong merasa rugi kalau mengadu jiwa dengan musuh, maka cepat ia tarik kembali tangannya dan ganti serangan. Kiwi membuka matanya dan berkata, Sin Hyantit, aku sudah tahu kau adalah orang yang berbudi, dahulu aku telah salah paham padamu. Kini kau membela kami ayah dan anak dengan mati-matian, di alam baka juga aku akan berterima kasih padamu. Kini bolahlah kau pergi saja. Paman Ki, aku tak dapat membiarkan kesatria sejati seperti engkau dipermainkan oleh manusia rendah seperti keparat si Ubun ini, aku tak akan pergi jawab Sin Leong Sing, tengah bicara ia terkena satu pukulan Ubun Tiong, tapi ia pun balas menghantam lawannya satu kali. Nampak Sin Leong Sing makin tangkas, diam-diam Ubun Tiong terkejut, ia pikir bocah ini sudah berhasil meyakinkan lewekang ajaran Kiwi, kalau sekarang tidak dibunuh, kelak tentu akan menimbulkan bahaya. Karena itu tipu serangannya lantas berubah, di sekeliling hanya bayangan Ubun Tiong belaka, Sin Leong Sing terkurung di tengah bayangan pukulannya. Mendadak Kiwi berseru, melangkah ke sudut Kian, mundur ke bagian Soan, maju dan serang. Sejenak Sin Leong Sing melengak, tapi segera ia menyadari aba-aba Kiwi itu ialah petunjuk baginya untuk mematahkan serangan musuh. Segera ia melakukan apa yang dikatakan Kiwi itu, walaupun rada terlambat sehingga bajunya terobek oleh cengkeraman jari Ubun Tiong, namun tipu serangan Ubun Tiong yang lihai itu dapat juga dipatahkan olehnya. Andaikan tidak ada petunjuk Kiwi tadi, maka bukan cuma bajunya saja yang robek, mungkin perutnya yang pecah terbeset. Berturut-turut Kiwi memberi petunjuk beberapa kali pula sehingga lambat laun Sin Leong Sing dapat menandingi Ubun Tiong dengan sama kuat. Ubun Tiong menjadi gusar, Bentaknya, bangsat tua, biarku mampuskan kau dulu Segera ia melompat ke sana dan berlari ke arah Kiwi. Sambil membentak sekerasnya Sin Leong Sing terus menubruk maju, tapi Ubun Tiong sempat menggablo ke belakang sehingga Sin Leong Sing disengkeli terjungkal. Diam-diam Kiwi mengeluh, bagi jiwa sendiri bukan soal lagi, yang diakwatirkan ialah Sin Leong Sing yang terjungkal itu mungkin akan terluka parah dan akibatnya tidak mampu melarikan diri lagi. Sambil tertawa Ubun Tiong mengejek Sin Leong Sing, ia terus mendekati Kiwi pula. Tapi sebelum dia sempat bertindak, tahu-tahu Sin Leong Sing menubruk dari belakang lagi. Kurang ajar. Apakah kau memang tidak takut mati bentak Ubun Tiong dengan gemas? Ya, aku memang tidak takut mati jawab Sin Leong Sing tegas sambil menghantam. Tanpa pikir Ubun Tiong sambut pukulan Leong Sing dengan pukulan, plak, Sin Leong Sing tergetar mundur dua-tiga tindak, Ubun Tiong juga tergeliat dan hampir jatuh. Tentu saja ia kaget. Kiranya setelah lewat sekian lama, kekuatan Sin Leong Sing sudah mulai pulih, meski dia terjungkal beberapa kali, tapi semangatnya semakin menyala daripada tadi, tanpa petunjuk Kiwi sekarang ia pun dapat menandingi Ubun Tiong dengan sama kuatnya. Mau tak mau Ubun Tiong menjadi kedermeliat lawan yang tangkas dan kepala batu itu, katanya kemudian, Sin Leong Sing, aku bersahabat dengan bibimu, untuk apa kau mengadu jiwa dengan aku? Mengingat bibimu, biarlah ku lepaskan kau, lekas kau pergi saja. Hektometer, kau mencelakai Nonaki, betapapun aku ingin mengadu jiwa dengan kau bentak Leong Sing dengan murka, kembali ia menubruk maju dan menghwantam. Plak-plak, Ubun Tiong terkena sekali pukulannya, tapi ia pun kena digenjot oleh Ubun Tiong. Ubun Tiong terpukul bagian pinggang, tulang rusuknya terasa sakit, ia menjadi heran mengapasin Leong Sing makin lama makin kuat, kalau berlangsung lebih lama lagi mungkin ia sendiri yang akan celaka. Sedapatnya ia mendesak mundur Sin Leong Sing, lalu berkata, siapa bilang aku mencelakai Nonaki? Periksalah sendiri ke sana, bukankah Nonaki masih baik-baik saja berbaring di situ? Huh, jangan kau kira aku mudah tertipu, setelah aku menyingkir ke sana tentu Kilo Ciam Pua akan kau celakai bukan jawab Leong Sing sambil menjengek, segera ia pun melancarkan serangan terlebih sengit. Tentu saja Ubun Tiong bertambah murka, bentaknya, keparat, kau yang mencari mampus, biar ku kirim kau ke neraka berbareng ia menghantam sekuatnya, waktu Sin Leong Sing menangkis, rupanya ia kalah kuat, kembali ia tergetar jatuh. Kiranya dalam keadaan kepepetu Ubun Tiong juga mengerahkan lewekang aliran kiwi hasil curiannya itu untuk mengadu kekuatan dengan Sin Leong Sing. Begitulah kedua orang telah menggunakan lewekang yang sama, sedangkan dasar kekuatan Ubun Tiong memang lebih tinggi daripada Sin Leong Sing, sebab itulah Sin Leong Sing kecundang olehnya. Namun Sin Leong Sing juga teramat tangkas, begitu terjungkal segera ia melompat bangun pula, betapapun ia akan mencegah agar Ubun Tiong tidak dapat mendekati kiwi. Sekilas Ubun Tiong melirik ke arah kiwi, tertampak orang tua itu sedang duduk semadi. Ia menaksir mungkin kiwi sedang menghimpun tenaga untuk menghalau racun di dalam tubuhnya, namun ia percaya racun pelemas milik Sin Capsikoh itu, betapapun hebat tenaga dalam kiwi juga takkan pulih dalam waktu singkat. Sebab itulah ia pikir robohkan Sin Leong Sing dulu baru nanti membereskan kiwi pula. Tak terduga, sebelum dia dapat mengalahkan Sin Leong Sing, sekonyong-konyong kiwi telah berbangkit sambil bersuit panjang, serunya lantang, kau mundur dulu, Leong Sing, biar aku memikin perhitungan dengan dia. Hektometer, keparatubun Tiong, agaknya sudah cukup kau malang melintang, sekarang giliranku untuk menghajar kau, jika jantan sejati janganlah kau lari. Suara suitan panjang kiwi itu begitu keras dan nyaring sehingga anak telinga UBN Tiong seakan-akan tergetar pecah. Yang dikhawatirkannya justru kalau kiwi sempat memulihkan tenaganya, kini mendengar suitannya yang kuat itu, kalau lewakannya belum pulih tentu takkan mampu bersuara sekeras itu. Keruan ia ketakutan setengah mati, tanpa pikir lagi segera ia angkat langkah seribu alias kabur. Musuh yang sudah kalah tidak perlu dikejar, Paman Ki, biarkan dia pergi saja ujar Leong Sing. Tidak bisa, aku harus mengejarnya untuk memikin perhitungan, hendaklah kau menjaga anak ki di sini, jawab kiwi. Lalu ia sengaja berteriak, keparatubun Tiong, jika jantan janganlah kau lari. Hayolah sini, akanku hadapi kau dengan satu tangan saja. Akan tetapi Ubun Tiong mana berani menoleh lagi, bahkan ia berlari terlebih cepat ketika mendengar suara tindakan kiwi yang mengejarnya. Ia, pikir kalau dapat lari sampai di rumah YIM Tianengko, dengan tenaga gabungan tiga orang tentu tidak perlu takut lagi pada seorang kiwi. Ubun Tiong tidak tahu bahwa sebenarnya pulihnya tenaga kiwi itu sebenarnya cuma gertakan belaka. Memang benar tadi kiwi telah mengumpulkan tenaga murni ketika Sin Leong Sing bertempur mati-matian dengan Ubun Tiong, suara suitannya tadi telah mengorbankan tenaga murni yang baru dikumpulkannya itu, tapi ilmu silatnya sesungguhnya belum pulih. Namun suara suitannya yang kuat tadi memang sangat hebat sehingga Ubun Tiong tidak dapat membedakan tulen atau palsunya tenaga dalam kiwi itu. Tujuan kiwi menggertak lari Ubun Tiong adalah untuk menyelamatkan Sin Leong Sing, sebab ker pertempuran Leong Sing tadi andaikan dapat mengalahkan lawan, namun akibatnya pemuda itu sendiri pasti juga akan jatuh sakit parah. Selain itu kiwi sengaja mengatakan hendak mengejar Ubun Tiong, maksudnya supaya Sin Leong Sing sempat bertemu dan bicara dengan putrinya, yaitu Kiki. Begitulah kiwi merasa geli juga bahwa Ubun Tiong kena digertak lari, padahal kalau harus bertempur mungkin dia sendiri bisa celaka. Segera ia berlagak mengejar pula sambil membentak-bentak dari belakang, ia pikir kalau musuh sudah lari jauh barulah akan putar balik ke rumah. Suara suitan kiwi tadi agaknya telah membuat Kiki terjaga bangun, begitu membuka mata lantas terlihat olehnya Sin Leong Sing berada di sampingnya. Tentu saja bukan main girang si nona, ia melonjak bangun sambil berseru, Leong to aku, benar kau kau berada di sini? Aku aku tidak mimpi bukan? Bukankah aku sudah berjanji padamu pasti akan pulang ke sini? Ini jawab Leong Sing dengan suara lembut. Eh, kemanakah bangsat itu tanya Kiki? Kekuatan ayahmu sudah pulih, keparatubun Tiong itu telah digebah lari dan beliau sedang mengejarnya, tutur Leong Sing. Ah, kiranya engkau sudah mengetahui apa yang kualami. Ya, aku sudah tahu. Aku-aku merasa menyesal telah mendatangkan. Malah petaka bagimu. Kiki melenggong bingung, katanya, aku tidak paham maksud ucapanmu. Apa sangkut pautnya antara kau dengan perbuatan jahat mereka kepadaku ini? Sungguh mimpi pun tidak terpikir olehku bahwa bibiku ternyata bersekongkol dengan musuh ayahmu serta berkomplot hendak membunuh kalian ayah dan anak. Oh, jadi perempuan jahat itu benarialah bibimu. Kiki menegas. Benar, dia memang bibiku, cuma aku sudah bertengkar dan putus. Hubungan dengan dia. Kiki merasa tidak tenteram, ia pandang Sin Leong Sing sejenak, lalu berkata dengan suara lirih, dan apa yang dikatakan bibimu itu benar atau tidak? Katanya kau-kah sudah punya istri? Hati Sin Leong Sing sakit seperti disayat-sayat, selang agak lama barulah dia mengangguk perlahan, jawabnya, ya, dia tidak berdusta padamu, hal itu memang-memang betul. Pada saat yang sama, di rumah Y.I.M. Tian Goh juga sedang terjadi sesuatu yang tak pernah terduga oleh Sin Capsikoh. Y.I.M. Tian Goh sangat girang ketika mendengar kiwi telah diracun oleh Sin Capsikoh dan sudah tertawan. Katanya, tua bangka itu selamanya tinggi hati dan memandang rendah padaku. Sebentar aku ikut kau ke sana untuk menyaksikan kera bagaimana Ubun Tiong membalas dendam padanya. Tapi sekarang aku ingin mohon sesuatu padamu. Urusan apa tanya Capsikoh? Mengenai keponakanmu itu, aku telah tanya dia, tapi apapun dia tak mau mengaku, harapkah suka membujuknya. Aku sendiri pun kepala pusing menghadapi keponakanku itu, namun aku akan membantu kau dan coba membujuknya, bawalah aku menemui dia. Begitulah ketika Y.I.M. Tian Goh membawa Sin Capsikoh ke kamar tahanan Sin Leong Sing, barulah diketahui pemuda itu sudah kabur. Keruan kejut mereka tidak kepalang. Kepandaian Leong Sing cukup ku ketahui, aku telah menotoknya, apalagi kau pun menotok dua tempat Hiat Tzu dengan caramu yang tidak mungkin. Dia dapat membuka sendiri Hiat Tzu yang tertotok. Jangan-jangan ada orang yang menolongnya demikian, kata Sin Capsikoh dengan sangsi. Selagi mereka merasa heran dan curiga, saat itulah seorang budak keluarga Y.I.M. berlari datang memberi lapor bahwa di luar ada tiga orang tamu minta bertemu. Macam apa ketiga tamu itu tanya Y.I.M. Tian Goh. Siapa nama mereka? Seorang kakek dengan dua muda-mudi, tutur budak itu. Hamba belum sempat tanya nama, mereka terus menerobos masuk, kini sedang menunggu tuan di ruang tamu. Tampaknya mereka sengaja mencari perkara padamu, ujar Capsikoh. Y.I.M. Tian Goh mengerut kening, katanya, baik, biar kulihat siapa mereka, barangkali mereka sudah makan hati harimau dan menelan empedu singa, makanya berani mencari gara-gara ke tempatku ini. Sebenarnya Y.I.M. Tian Goh sendiri juga menyadari urusan tidak sederhana, tapi ia pikir ada Sin Capsikoh, betapapun cukup untuk menghadapinya. Siapa tahu begitu melihat ketiga tamu itu, bukan saja Y.I.M. Tian Goh terperanjat, bahkan Sin Capsikoh juga ketakutan dan segera kabur. Kiranya ketiga orang itu ialah Hon Taiwi, Hang P.W. Eng serta Kok Siau Hang. Dari penuturan It Beng Tojin dan Pek Hwi Hwesyo itulah Hon Taiwi mengetahui Kiwi bertempat tinggal di Sangkeng San, namun ereng pegunungan itu penuh dengan hutan belukar yang lebat, maka sukar diketahui terletak di mana rumah Kiwi itu. Sebab itulah mereka mampir dulu ke tempat Y.I.M. Tian Goh, alamat Seng Paman sudah tentu diketahui Kok Siau Hang, malahan ia pun ingin membuat perhitungan dengan kuku jahat itu. Bahwasannya tujuan mereka hendak memaksa Y.I.M. Tian Goh membawa mereka ke tempat keluarga Kiwi untuk mencari tahu keadaan Sin Leong Sing, di luar dugaan mereka di tempat Y.I.M. Tian Goh inilah mereka akan memergoki Sin Capsikoh. Dengan ketakutan Sin Capsikoh lantas angkat langkah seribu tanpa memikirkan Y.I.M. Tian Goh lagi. Kiranya perempuan siluman ini juga berada di sini, hayo lari ke mana bentak H.I.M. Tian Goh terus mengejar. Eh, eh, ha, bicara yang baik, jangan main kasar seru Y.I.M. Tian Goh dan bermaksud mencegah. Akan tetapi sekali tangan H.I.M. Tian Goh mengipat, kontan Y.I.M. Tian Goh tergentak sempoyongan, sedang H.I.M. Tian Goh terus memburu ke depan. Segera Sin Capsikoh mengayun tangannya ke belakang, sebuah bola hitam lantas menyambar, belang, bola itu meledak di udara dan menghamburkan kabut tebal disertai sinar kemilau jarum kecil yang tak terhitung jumlahnya. Enggi atau senjata rahasia andalan Sin Capsikoh itu disebut granat kabut berjarum emas, sejenis senjata rahasia yang khusus dilatihnya untuk menghadapi Hon Taiwi. Cepat Hon Taiwi melancarkan pukulan beruntun tiga kali, angin pukulannya yang dasyat membuat kabut dan jarum itu tersampuk buyar dan sirna. Tapi sesudah buyarnya kabut tebal itu, bayangan Sin Capsikoh pun tidak kelihatan lagi. Hon Taiwi menduga tidak mampu mengejar perempuan jahat itu, dengan gemas ia berkata, Hektometer, kembali dia sempat lolos. Baiklah, sekarang apa abamu, Y.I.M. Tian Goh. Lue Kang Y.I.M. Tian Goh tidak sekuat Hon Taiwi, dia sedang terbatuk-batuk lantaran mengisap hawa kabut berbisa tadi, karena itu sekali jam baret dapatlah Hon Taiwi menjengkeramnya. Ah, hantu aku, kok siyao hangkan menantumu, dia juga keponakanku, jelek-jelek kita akan besanan, masakah kau tega membuat susah padaku ujar Y.I.M. Tian Goh dengan menyeringai. Aku tidak mempunyai kuku semacam kaselah kok siyao hang dengan dongkol. Diam-diam Y.I.M. Tian Goh terkejut, sebab ia tahu apa artinya sehingga kok siyao hang tidak mau mengaku paman lagi padanya. Tapi ia masih berlagak kering dan berkata, Meski ibumu tidak cocok dengan aku, betapapun kami adalah saudara sekandung, masakah kau berani tidak mengakui aku sebagai kukumu? Kau tidak perlu berlagak dungu, jengek kok siyao hang, memangnya kau kira aku hanya mempersoalkan urusan pribadi saja. Yang jelas kau tidak ada harganya untuk menjadi pamanku. Kembali Y.I.M. Tian Goh terkejut, tapi ia tetap bersikap tenang dan balas menjengek, hektometer, aku Y.I.M. Tian Goh juga bukan kaum keroco di kalangan Kang O, biarpun kaum pendekar dan golongan kesatria juga segan padaku, masakah paman seperti aku ini menurunkan pamormu? Soalnya kau munafik, kau berlagak baik budi dan membohongi kawan kalangan pendekar, dengus kok siyao hang pula. Oh, barangkali kau melihat sincap si koh berada di sini, maka kau anggap begitulah pribadiku kata Y.I.M. Tian Goh. Ya, aku memang tahu dia seorang perempuan jahat, tapi aku tiada permusuhan dengan dia, apa salahnya jika aku menyambut dia secara hormat sebagai tamu? Padahal kau saksikan sendiri tadi aku pun diserang olehnya dengan senjata rahasianya yang keji, jika aku berkomplot dengan dia masakah dia bertindak sekeji itu padaku? Untuk apa dia berkunjung padamu tanya Hong Taiwi? Terus terang, dia bermusuhan dengan Kiwi, dia mencari aku agar mau membantunya menghadapi Kiwi, tapi aku tidak menerima ajakannya, jawab Y.I.M. Tian Goh. Urusan ini sementara tak perlu dibicarakan, kata siyao hang. Aku hanya ingin tanya padamu, siyao aliyong itu muridmu bukan? Benar, ada apa jawab Tian Goh. Dia adalah antek pihak Mongol yang kupergoki, banyak perbuatannya yang busuk telah ku ketahui semua, kata siyao hang. Tergetar hati Y.I.M. Tian Goh, tapi ia masih berlagak gusar dan berkata, kurang ajar. Binatang itu berani berkomplot dengan musuh di luar tahuku? Aku pasti akan membinasakan dia untuk mencuci bersih noda perguruan ini. Terima kasih atas pemberitahuanmu ini. Tapi siyao aliyong telah mengaku semua kejahatannya itu dilakukan atas perintah gurunya jengek siyao hang pula. Ngaco belodam perat Y.I.M. Tian Goh dengan suara kedar. Untuk menyelamatkan diri murid murtad itu berani memfitnah gurunya. Apakah kau percaya kepada ojahannya? Y.I.M. Tian Goh, jangan kau cuci tangan, apakah kau sudah melupakan pertempuran di Jing Leong Kau dahulu? Tanya siyao hang. Bukankah kau sendiri melihat aku terluka dalam pertempuran Jing Leong Kau itu setelah mati-matian melawan musuh di bawah pimpinan sebun bok ya dan cukiu bok kata Y.I.M. Tian Goh. Hektometer, jangan kau main sandiwara lagi, Y.I.M. Tian Goh, sandiwaramu memang terlalu baik mainnya, dari pura-pura menjadi sungguhan rupanya jengek siyao hang. Bukankah kau bersekongkol dengan kedua iblis itu untuk merampas harta pusaka titipan siyang kean hok di rumah mertuaku itu, tapi musliatmu telah gagal, lalu kau pura-pura ikut mengawal harta karun itu bersama orang Kepang, namun Dambiangka suruh siyao Aliong mengirim kabar kepada orang Mongol untuk mencegat di tengah jalan. Semua ini siyao Aliong telah mengaku terus terang, malahan perbuatanmu juga dilihat oleh Kiong Kim Hun, waktu itu dia bersembunyi di kolong ranjang di rumah mertuaku, kau sendiri tidak tahu dia bersembunyi di sana, yaitu setelah rumah mertuaku dibakar oleh kedua gembong iblis itu, tapi mereka pun tidak berhasil menemukan harta karun yang dicari. Kau boleh menghadapkan siyao Aliong dan Kiong Kim Hun padaku agar persoalan ini menjadi terang, seru Yim Tian Ngo dengan lagak penasaran. Siyao Aliong sudah kabur ke Mongol, kelak aku pasti akan mencari dia untuk membuat perhitungan, kata siyao Heng. Kiong Kim Hun sekarang berada di Kim Kehnia, jika kau ingin diadu dengan dia, marilah kita menemuinya di Kim Kehnia. Baik, boleh kita ke Kim Kehnia sekarang, kata Yim Tian Ngo. Ia pikir nanti masih banyak waktu untuk mencari jalan buat meloloskan diri. Rupanya Hon Taiwi dapat menerkap pikirannya, ia pun menjengek, Yim Tian Ngo, jangan kau menggunakan tipu mengulur waktu, tanpa diadu dengan saksi juga aku tahu apa yang dikatakan siyao Heng memang benar. Berani berbuat harus berani bertanggung jawab, Yim Tian Ngo, kau mengaku saja. Tapi Yim Tian Ngo sudah bertekad akan ingkar sampai akhir, jawabnya, kalian memaksa aku mengakui perbuatan yang tak pernah kulakukan, lebih baik kalian bunuh aku saja. Yim Tian Ngo, ku kira kau harus jujur sedikit dan mengaku terus terang saja, setiap perbuatan yang salah dapatlah diperbaiki, asal kau bertekad memperbaikinya, kesempatan untuk menebus dosamu ini selalu terbuka. Malahan sekarang juga terbuka suatu kesempatan bagaimu. Nah, kau ingin menjadi manusia atau setan terserahlah padamu. Sebenarnya apa yang kalian kehendaki atas diri ku tanya Tian Ngo? Pertama, mengakulah terus terangkir bagaimana kau bersekongkol. Dengan pihak Mongol, kata Kok Xiao Hong. Kedua, siapa dan berapa banyak kaum persilatan yang berhianat macam kau ini, katakan apa yang kau ketahui. Dan yang terakhir, betapapun kau tak dapat mengelakan kewajiban munculnya sincap si koh di tempatmu ini, tapi kami tidak peduli apa hubunganmu dengan dia, kami cuma ingin tahu berita tentang keponakannya, yaitu Sin Leong Sing, barangkali kau dapat membantu untuk menemukan dia. Hati Ye Im Tian Ngo rada mantap setelah mengetahui orang juga ingin bantuannya, dengan tenang ia pun menjawab, urusan pertama dan kedua yang kau sebut tadi adalah tuduhan semena mena, maka tidak perlu ku jawab. Mengenai Sin Leong Sing aku justru mengetahuinya. Baiklah, coba terangkan di mana beradanya Sin Leong Sing sekarang tanya Kok Xiao Hong. Terus terang, tiada lain Sin Leong Sing justru berada di sini, jawab Ye Im Tian Ngo. Jika kedatangan kalian lebih dini setengah hari dapatlah kalian bertemu dengan dia. Dan sekarang dia ke mana desak Xiao Hong? Semalam Sin Kep Sikoh membawanya ke sini dalam keadaan tertotok, tapi entah mengapa pagi tadi dia telah menghilang, mungkin dia melarikan diri semalam. Apa betul ceritamu ini tanya Xiao Hong terkejut dan girang. Sampai di sini mendadak Han Pwe Eng menyambung, benar, sekali ini ceritanya memang tidak dusta. Kiranya Han Pwe Eng telah masuk ke dalam rumah dan menanyai pelayan, diperoleh keterangan memang ada seorang pemuda bermuka jelek semalam berada di situ dan pagi-pagi sudah menghilang lagi. Nah, sekarang kau tentu tidak perlu sangsi lagi bukan ujari Ye Im Tian Ngo. Dia kabur ke mana, tentunya kau pun dapat menduganya tanya Xiao Hong pula. Besar kemungkinan lari ke tempat Kiwi, tutur Tian Ngo. Setauku, dia mempunyai hubungan erat dengan putri Kiwi, konon Kiwi tidak tahu kalau Sin Leong Sing sudah beristeri, maka dia malah memungutnya menjadi menantu. Baik, hendaklah kau membawa kami ke tempat Kiwi untuk mencarinya, kata Kok Xiao Hong. Soal ini terlalu mudah dan akan ku bantu, tapi kalian tidak dapat menganggap aku sebagai tawanan bukan ujar Tian Ngo dengan menyeringai. Han Taiwi pikir apapun juga Ye Im Tian Ngo adalah paman menantunya sendiri dan tidaklah pantas kalau memperlakukan dia terlalu kasar, maka ia lantas melepaskan cengkeramannya dan berkata, baik, asal kau berlaku dengan jujur kita masih tetap besanan. Nah, boleh kau menunjukkan jalan di depan. Baiklah, ikutlah padaku melalui taman di belakang saja lebih dekat kata Ye Im Tian Ngo sambil mendahului melangkah pergi. Sebenarnya Kok Xiao Hong rada heran akan tindakan mertuanya yang biasanya sangat teliti menghadapi setiap persoalan. Belum habis terpikir, tiba-tiba terdengar Han Pwe yang menjerit, kiranya secepat kilat Ye Im Tian Ngo telah mencengkeram Nona itu, menyusul sebelah kakinya terus menendang Kok Xiao Hong yang berada di sebelahnya. Sesaat itu Xiao Hong sampai melenggong sehingga tidak terpikir untuk menghindari tendangan Ye Im Tian Ngo itu. Untung Hon Taiwi sempat mendorongnya sehingga tendangan Ye Im Tian Ngo tidak mengenai sasarannya. Menyusul tangan Hon Taiwi lantas memotong betis musuh. Tapi Ye Im Tian Ngo sempat menarik kembali kakinya, sebagai gantinya ia dorong Han Pwe yang ke depan sambil membentak, ini, boleh kau binasakan puterimu sendiri. Sesungguhnya Hon Taiwi juga sudah menduga kepengecutan Ye Im Tian Ngo, tapi sedikit lengah saja ternyata sudah didahului oleh lawan sehingga anak perempuannya jatuh di tangan musuh. Dalam keadaan demikian terpaksa ia menarik kembali serangannya dan membentak, Jika kau ingin selamat, lepaskan puteriku, kalau tidak, hektometer, tentunya kau pun kenal kelihayanku. Ya, aku kenal kelihayanku, makanya perlu ditemani sementara oleh puterimu ini, Jengek Ye Im Tian Ngo. Hi, hi, kau tak bisa mempercayai diriku, aku pun tidak percaya padamu. Marilah kita pergi ke tempat yang aman barulah akanku lepaskan puterimu. Mendadak Hon Taiwi menggunakan suatu gerakan tipuan, tampaknya seperti melompat mundur, tapi sekonyong-konyong menubruk maju. Kau benar tidak menghiraukan jiwa puterimu bentak Ye Im Tian Ngo sambil mengelak, habis itu ia terus melompat ke pagar tembok yang membatasi halaman belakang dengan taman bunga yang terletak di belakang rumah itu. Sesudah melompat ke atas pagar tembok, Ye Im Tian Ngo sangat senang karena merasa sudah aman, apabila sudah melompat turun ke dalam taman, maka sukarlah bagi Hon Taiwi untuk mengejarnya. Akan tetapi pada detik terakhir sebelum dia melompat ke bawah, sekonyong-konyong hiatu bagian lekukan lututnya terasa kesemutan, tanpa kuasa cengkeramannya menjadi kendur sehingga Han Pwe yang terlepas dan jatuh ke bawah, cepat Kok Xiao Hang memburu maju untuk menangkap tubuh nona itu. Pada saat yang sama Ye Im Tian Ngo juga lantas terjungkal ke bawah, hanya dia jatuh di sebelah sana, ke bagian taman bunga. Kiranya dia terjungkal kena dua butir tanah liat yang disambitkan oleh Hon Taiwi. Lue Kang Hon Taiwi sudah mencapai puncaknya, maka benda apapun yang terpegang olehnya dapat digunakan sebagai senjata rahasia. Sudah tentu Ye Im Tian Ngo tidak pernah menyangka akan diserang, terutama mengingat dia sudah mempunyai sandera, yaitu anak perempuan Hon Taiwi, karena itu ia menjadi lina, ketika mendadak ia merasa lekukan lututnya kaku kesemutan, namun sudah terlambat. Dengan hasil serangannya itu, segera Hon Taiwi memburu maju dan melompat ke atas pagar tembok sambil membentak, lari kemana, bangsat. Ye Im Tian Ngo juga sangat liai, meski ia tersambit dan jatuh terjungkal ke bawah, tapi dengan gesit ia lantas melompat bangun serunya dengan tertawa, ha, ha, ha. Hon Taiwi, jika berani hayolah turun ke sini. Habis itu mendadak ia menyelingap ke dalam sebuah gua gunung. Gunungan, ia tarik batu di mulut gua, belang, segera mulut gua tersumbat rapat. Habis suara keras itu, serem tak terjadi hujan anak panah keluar gua. Kiranya di tengah taman bunga ini telah diatur sedemikian rupa, sehingga terpasang banyak sekali pesawat rahasia yang berbahaya. Lekas Hon Taiwi menanggalkan bajunya terus menyapu dengan cepat, anak panah itu dapat disampuk jatuh semua. Ia tahu Ye Im Tian Ngo sukar diketemukan lagi, terpaksa ia melompat kembali ke halaman rumah tadi. Sebagian anak panah tadi juga telah menyambar ke halaman sebelah, tapi Kok Xiao Hang sudah membawa Hon Pewe Eng ke tempat yang aman. Han Taiwi terkejut melihat keadaan putrinya, serunya, anak Eng, bagaimana keadaanmu terlihat telapak tangan kanan Pewe Eng merah bengkak, Kok Xiao Hang sedang mengurutnya. Waktu bangsa tua itu hendak melompat ke bawah sana dadanya sempat ku hantam satu kali, akibatnya pergelangan tanganku ini seperti terkilir, tutur Pewe Eng. Kiranya pergelangan tangannya cedera karena getaran tenaga Ye Im Tian Ngo yang membalik. Cuma pukulannya itu pun memaksa Ye Im Tian Ngo melepaskan cengkeramannya, kalau tidak mungkin dia akan ikut jatuh terjungkal ke taman di sebelah. Setelah mengurut dan memulihkan tangan putrinya yang cedera itu, Han Taiwi berkata, tampaknya tenagamu ada kemajuan, apakah hasil petunjuk Xiao Hang padamu? Dia telah mengajarkan Xiao Yang Xin Kang padaku, ayah sungguh niyai, sekali lihat saja lantas tau. Jawab Pewe Eng dengan tertawa. Tapi sayang Jai Hanam Shia Im itu sempat kabur, kata Taiwi dengan gemas. Dengan muka merah kok Xiao Hang menukas, semua itu adalah kesalahanku, aku sudah tahu kelicikan bangsat itu, tapi masih memikirkan hubungan baik antara paman dan keponakan, akibatnya hampir membuat susah adik Eng. Aku pun lengah dan lupa pada rumahnya yang penuh alat rahasia ini, cuma aku pun tidak menduga dia berani menawan Pewe Eng untuk dijadikan sandera, ujar Taiwi. Dan sekarang kita terpaksa harus mencari petunjuk jalan lain ke tempat Kiwi. Kukira tidak sukar, kata Pewe Eng. Budak keluarga Ya Im itu tentu tahu di mana letak rumah keluarga Ki, Kukira dia pasti akan menurut jika disuruh. Setelah menggertak lari Ubun Tiong, kuatir kalau kelemahan sendiri juga diketahui musuh, maka Kiwi masih terus berlagak mengudak sambil membentak. Tentu saja Ubun Tiong ketakutan dan lari semakin cepat tanpa menoleh. Ketika Kiwi merasa sudah cukup membuat pecahnya li musuh dan bermaksud putar balik, mendadak Ubun Tiong juga berhenti berlari. Keruan Kiwi terkesiap sebab mengira sandiwarannya telah diketahui musuh. Terpaksa ia berlagak mengejar lagi sambil membentak. Keparat Ubun Tiong, kalau berani janganlah kau lari, hayo kita bergerak lagi. Ubun Tiong tidak menjawab, mendadak tingkah lakunya seperti orang gila, tangan dan kakinya bergerak seperti menari sambil mulutnya mengeluarkan suara mengerang seperti oman binatang buas yang terluka. Melihat perubahan yang luar biasa itu, betapapun tenang dan tabahnya Kiwi juga terkejut. Tiba-tiba Ubun Tiong muntahkan darah segar, ia membalik ke sini sambil berteriak dengan suara menyeramkan, aku toh bakal mati, baiklah Kiwi, biar aku mengadu jiwa saja dengan kau di tengah teriakannya yang kalap itu. Ia terus berlari ke arah Kiwi, tingkah lakunya sudah mirip benar seorang gila. Melihat keadaan itu, seketika Kiwi sadar apa yang terjadi, tentulah Ubun Tiong telah mengetahui keadaannya yang berbahaya, yaitu apa yang disebut chow hawe ejip mo, kelainan dari hasil latihan luwakangnya yang menyeleweng, akibatnya adalah kematian atau kelumpuhan total. Memang luwakang aliran Kiwi yang khas itu, jika kera berlatihnya tidak menurut jalan yang teratur, sampai tingkatan tertentu pasti akan mengalami chow hawe ejip mo. Seperti diketahui, luwakang aliran Kiwi itu diperoleh Ubun Tiong dengan menipu Sin Leong Sing, tapi ia tidak tahu bahwa Sin Leong Sing juga telah menipunya, apa yang diuraikan Sin Leong Sing dahulu itu adalah campur baur antara benar dan palsu. Kini setelah timbul penyakit itu, dengan sendirinya jauh lebih menderita. Dalam keadaan tersiksa itu, sebenarnya pikiran Ubun Tiong masih sadar bagian, kini ia pun tahu telah tertipu oleh ajaran Sin Leong Sing dahulu, ia menyadari jiwa sendiri dalam bahaya. Maka pada sebelum ajalnya ia ingin gugur bersama Kiwi. Ketika Kiwi merasakan gelagat tidak menguntungkan dan bermaksud lari, namun sudah kasip, secepat angin Ubun Tiong sudah menubruk tiba. Terpaksa Kiwi menggunakan segenap sisa tenaga yang terkumpul untuk menyambut hantaman mus. Belang, dua tangan beradu dan Kiwi terpental jatuh beberapa meter jauhnya. Kembali Ubun Tiong muntahkan darah, dengan tertawa gila ia berteriak, Ha, ha, Kiwi, masakah kau bisa hidup lagi? Ha, 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 aku hendak membinasakan kau dengan tanganku sendiri. Coba sekarang kau berani memandang rendah padaku atau tidak? Ha, 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 ha. Penaga Kiwi sudah terkuras habis, seketika ia tidak mampu merangkak bangun, mau tak mau ia mengeluh, celaka. Tak terduga hari ini aku harus mati di tangan seorang gila. Ha, 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 ha. Suara gelak tertawa Ubun Tiong itu sahut menyahut berkumandang di lembah pegunungan sunyi itu. Di tengah suara gelak tertawa Ubun Tiong itulah ada tiga orang nona sedang memburu ke arahnya sini. Mereka ialah Hai Giyokun, Kiong Kim Hun dan Yim Hang Siao. Mereka datang dari Kim Kehnia, tujuan mereka juga hendak mencari berita Sin Leong Sing. Kiranya Ong Iheting, Chong Che Chu kawanan bajak di Tai Ong telah mendapatkan keterangan lengkap mengenai diri Sin Leong Sing, segera ia mengirim berita ke Kim Kehnia, maka Hai Giyokun bertiga lantas memburu ke Sang Keng San setelah mampir di Tai Ong dan mendapatkan berita lanjutannya, yaitu berita yang diterima pula dari Ed Bing Tojin dan Pek Hui Hwesyo tentang berada bersamanya Sin Leong Sing dengan Ubun Tiong yang sedang menuju ke Sang Keng San untuk menuntut balas pada Kiwi. Hai Giyokun bertiga belum tahu hubungan antara Sin Leong Sing dan Kiwi, Mereka pun tidak tahu Ubun Tiong mempunyai permusuhan apa dengan Kiwi, tapi tempat kediaman Kiwi diketahui oleh Y.I.M. Hang Siao, apalagi ia pun ingin menggunakan kesempatan itu untuk pulang menjenguk ayah bundanya. Maka begitu menerima berita lanjutan pertama itulah mereka lantas berangkat. Segala sesuatu seringkali juga terjadi secara kebetulan. Untung mereka tidak tinggal lebih lama dua hari di Tai Ong sehingga tidak mengetahui kejadian selanjutnya. Ketika berita susulan yang kedua tiba, mereka sudah meninggalkan Tai Ong. Berita kedua itu dilaporkan bahwa Sin Leong Sing dan Ubun Tiong sudah terjadi bentrokan dan masing-masing menuju ke daerah Miao di Siamse secara berturut-turut. Apabila Hai Giyok Kun bertiga sempat mengetahui berita kedua itu, tentu mereka akan menyusul ke daerah Miao dan tidak akan menuju ke Sangkeng San sini. Dengan demikian maka kedatangan mereka di Sangkeng San kebetulan cuma selisih satu hari daripada Sin Leong Sing, malahan juga secara kebetulan memergoki Ubun Tiong sedang hendak membinasakan Kiwi. Dari jauh mereka mendengar suara tertawa Ubun Tiong itu, Y.I.M. Hang Siao terkejut dan berkata, Coba dengarkan, orang itu seperti menyatakan hendak membinasakan Kiwi. Lekas kita memburu ke sana, ujar Kiong Kim Haun. Aku kenal Ubun Tiong, coba lihat dia atau bukan? Kiwi adalah tetangga kami, meski ayahku tidak suka padanya dan melarang aku bermain ke rumahnya, tapi kupikir orang yang tidak disukai ayah kebanyakan tentulah orang baik, jika dia terancam bahaya, seharusnya kita menolongnya, demikian kata Y.I.M. Hang Siao. Begitulah mereka lantas memburu ke arah datangnya suara tertawa itu. Kedatangan mereka memang tepat pada waktunya, tapi begitu melihat keadaannya, mereka menjadi melenggong ke simak. Terlihat mulut Ubun Tiong berbusa dan sedang berteriak dan menari, keadaannya sangat menyeramkan. Kiwi menggeletak di tanah dan sedang merontah hendak bangun. Melihat kedatangan Hai Giyokun bertiga, mendadak Ubun Tiong menerjang ke arah mereka. Apa yang kau lakukan, Ubun Tiong bentak Kiong Kim Haun? Kau kenal aku tidak? Ayahku ialah Oh Hang Toju. Kau tidak boleh membuat susah paman Ki. Kiranya Ubun Tiong memang mempunyai hubungan baik dengan Oh Hang Toju Kiong Chao Bun, lima tahun yang lampau dia pernah juga berkunjung ke Oh Hang To. Dengan metu merah Ubun Tiong melototi Kiong Kim Haun, mendadak ia bergelak tertawa pula dan berkata, Ya, aku kenal kau. Kau anak Kiwi. Ha, 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 aku sudah akan mati, Kedatanganmu sangat kebetulan, aku ingin mati bersama kalian ayah dan anak. Aku Si Kiong dan bukan Si Ki, kau pernah bertemu dengan aku, namaku Kim Hun Seru Kiong Kim Haun. Ngaco belo, kau kan kiki teriak Ubun Tiong. Tapi mendadak nadanya berubah, Ah, bukan, bukan, kau adalah Piao Moaiku. Aha, meski waktu hidup kita tak dapat menjadi suami istri, sesudah mati kita harus beriang kubur satu, di tengah gelak tertawanya itu ia terus menubruk dan mencengkeram Kiong Kim Haun. Nyata ia sudah kehilangan akal sehatnya, ia benar-benar sudah gila. Dengan enteng Kiong Kim Hun dapat mengelakkan tubrukan Ubun Tiong. Segera Y.I.M. Hang Siao melolos senjata untuk menghadapi musuh. Budak setan, biar kau pun mati mengiringi aku seru Ubun Tiong kalap, kedua tangannya bekerja sekaligus, yang satu mencengkeram Y.I.M. Hang Siao dan tangan lain mencengkeram ke arah Hai Giyokun. Meski orangnya sudah gila, namun ilmu silat Ubun Tiong tidak lenyap, malahan serangannya hebat dan ganas pula. Plak, pergelangan tangan Y.I.M. Hang Siao terserempet tangan Ubun Tiong sehingga goloknya terlepas dari cekalan. Cepat Kiong Kim Hun menariknya mundur sehingga tidak sampai tercengkeram oleh musuh. Hai Giyokun paling tenang di antara mereka bertiga. Melihat gelagat jelek, cepat ia putar pedangnya, ketika cengkeraman Ubun Tiong tiba, sambil berkelit Hai Giyokun terus menusuk sehingga melukai bahu Ubun Tiong. Dalam keadaan kalap Ubun Tiong ternyata tidak tahu rasa sakit, sebelum Hai Giyokun sempat menarik pedangnya, tahu-tahu batang pedang telah terpegang oleh Ubun Tiong, pedang terampas olehnya, lalu ia mencabutnya dari bahu sendiri. Dengan bergelak tertawa Ubun Tiong memutar pedang rampasannya itu sehingga ketiga nona itu menyikir jauh ke belakang. Huh, Ubun Tiong, apakah kau tahu dirimu ini orang macam apa? Tiba-tiba Kiwi menjenek. Memangnya kau kira aku ini apa? Jawab Ubun Tiong dengan menyeringai bingung. Aku ini kesatria sejati yang tampan. Ha, 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 kau lebih mirip kata buddhuk yang mengimpikan bidadari, tapi kau sendiri akan mati kekeringan, demikian Kiwi berolok-olok. Setan alas, siapa kau, berani memaki aku mentah Ubun Tiong dengan murka. Tapi mendadak ia berteriak pula, Oh, ya, kau adalah Kiwi, musuhku paling besar. Biar ku mampuskan kau dulu. Ha, 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 kau sudah payah, Ubun Tiong, mana kau mampu membunuh orang pula? Jika tidak percaya boleh kau coba seru Kiwi dengan tertawa. Mendadak Ubun Tiong meraung keras, ia putar pedangnya terus menerjang maju, tampangnya yang beringas itu sudah mengerikan. Diam-diam Hai Giyokun bertiga ikut khawatir, mereka heran Kiwi tidak menyelamatkan diri, sebaliknya malah memancing kemarahan Ubun Tiong untuk membunuhnya. Belum habis terpikir, sekonyong-konyong terdengar suara jeritan yang menyayatkan hati, waktu Y.I.M. Hang Siau memandang ke sana, terlihat Ubun Tiong sudah roboh terguling di tanah dengan berlumuran darah. Sedang Kiwi masih tetap duduk bersilah, jarak kedua orang itu antara 2-3 meter jauhnya, jelas keduanya sama sekali belum sampai bergeberak. Kiranya penyakit Chow Hwe Ejip Mo Ubun Tiong itu kini telah meledak. Sebenarnya dia takkan roboh secepat itu, tapi lantaran dia dibikin murka oleh pancingan Kiwi tadi, maka penyakitnya lantas meledak dengan cepat. Pada tingkatan terakhir dari penyakit itu, rasa deritanya melebihi siksaan apapun di dunia ini. Maka Ubun Tiong menjadi kesakitan dan berkelojotan, ia berteriak kalap, Kiwi, kau bunuh aku saja. Hektometer, sudah ku katakan kau ini manusia pengecut, jengek Kiwi, kini terbukti lagi, untuk mati saja kau mesti mohon bantuanku. Kulit daging wajah Ubun Tiong tampak kejang dan berkerut-kerut, mendadak ia berteriak sekeras-kerasnya, pedang rampasannya dari Hai Jiokun tadi segera ia tikamkan ke hulu hati sendiri. Melihat adegan yang mengerikan itu, ketiga nona itu merasa takut juga. Pikir Jiokun, walaupun Ubun Tiong ini pantas mampus, tapi kera Kiwi juga rada keterlaluan. Melihat musuh sudah menggeletak tak bergerak, legalah hati Kiwi, ia mengusap keringat dingin di dahinya. Tindakannya tadi sebenarnya sangat berbahaya, kalau saja Ubun Tiong masih ada sedikit tenaga dan terus menerjang maju, maka akibatnya sukar dibayangkan. Hai Jiokun mencabut pedangnya yang menancap di tubuh Ubun Tiong dan menyeret mayat itu ke samping sana, lalu Y.I.M. Hang Siau mendekati Kiwi dan bertanya, engkau tidak apa-apa, Pak Man Ki. Sungguh tadi aku sangat khawatir. Baru sekarang Kiwi merasa ngeri membayangkan keadaan yang berbahaya tadi. Katanya kemudian, terima kasih atas pertolongan kalian, kalau tidak, jiwaku tentu sudah melayang sejak tadi. Ah, janganlah Pak Man Ki merendah hati, ujar Y.I.M. Hang Siau sambil memayang bangun Kiwi. Marilah ku bawa kau pulang saja. Apakah akhir-akhir ini Pak Man sering bertemu dengan ayahku? Hi, jadi kau tidak tahu keadaan rumahmu, kata Kiwi. Ah, sebaiknya kau jangan pulang dulu. Hang Siau terkejut, tanyanya cepat, terjadi apakah di rumahku? Aku pun baru pulang hari ini dan tidak bertemu dengan ayahmu, tutur Kiwi. Cuma aku tahu Sin Capsikoh berada di rumahmu. Pemanmu ini adalah Putri Oh Hang Tocu, maka sebaiknya jangan sampai ke pergok dia. Baiklah, biar ku antar Paman pulang dulu, kata Hang Siau. Aku ingin tanya pula berita seseorang padamu, Paman Ki. Siapa jawab Kiwi? Sin Leong Sing, kata Hang Siau. Kau kenal Sin Leong Sing, Kiwi menegas dengan tercengang. Aku ingin mencari jejaknya atas permintaan kawan, tutur Hang Siau. Paman Ki, dapatkah kau bantu mencari kabarnya? Kiwi sudah merasakan ada sesuatu yang tidak beres, tapi dia adalah orang yang dapat membedakan antara budi dan benci. Ia pikir ketiga nona ini telah menyelamatkan jiwa sendiri, mana boleh menolak permintaan bantuan mereka? Maka dengan tersenyum kecut ia menjawab, terus terang, Sin Leong Sing dan anak perempuan ku justru berada di atas sana, di tudingnya hutan cemara di atas gunung sana. Kiong Kim Hun menjadi girang dan berseru, sekali ini telah kau temukan, lekas yang kau menemuinya, Enci Kun. Perasaan Giyokun terguncang, kedatangannya ini mestinya ingin menemui Sin Leong Sing, tapi sekarang ia menjadi ragu-ragu. Tapi akhirnya ia berpikir, urusanku dengan dia betapapun harus ada suatu penyelesaian. Biarlah aku bicara sejelasnya berhadapan dengan dia, tanpa bicara ia lantas melangkah ke arah hutan cemara itu. Siapakah nona kun itu tanya Kiwi dengan melengat. Oh, dia adalah kawanku, Hai Giyokun, puteri keluarga Hai dari Pek Ko Ako, tutur Y.I.M. Hang Siao. Terkesiap hati Kiwi, pikirnya, kiranya benar istri Leong Sing datang mencarinya. A.I., urusan ini sebenarnya kesalahan Leong Sing, tapi entah betapa anak Ki akan berduka menghadapi kenyataan ini. Perasaan Hai Giyokun yang sedang berjalan itu terguncang hebat dan merasa tidak tenteram, sedangkan Ki Ki yang sedang mendengarkan urayan Sin Leong Sing di hutan cemara itu terasa pilu, hatinya seperti disayat-sayat. Ya, dia tidak berdusta padamu, itu memang benar demikian ucapan Sin Leong Sing memperkuat apa yang dikatakan Sin Capsikoh tentang diri Leong Sing yang sudah beristeri. Sudah tentu bagi Ki Ki keterangan ini sangat mengagetkan laksana mendengar bunyi guntur di siang bolong. Ki Ki tidak menangis dan tidak mengomel, ia hanya termangu seperti orang linglung. Betapapun dukanya jauh melebih perkiraan Sin Leong Sing. Sambil menggigit bibir akhirnya Leong Sing berkata pula, Adik Ki, memang salahku, aku pantas mampus. Namun ku yakin engkau pasti akan mendapatkan jodoh yang jauh lebih baik daripadaku. Aku akan memanggil pulang ayahmu. Aku-aku mohon diri. Ia tidak tahu apakah Ki Ki tidak mendengarnya atau sengaja tidak menjawab, yang terang nona itu cuma memandangnya dengan melenggong tanpa berkata. Sin Leong Sing sudah berbangkit, demi nampak sikap si nona yang cemas itu, kedua kakinya tidak dapat bergeser lagi. Perlahannya pegang tangan Ki Ki dan kembali berduduk di sampingnya. Akan tetapi apa yang harus dikatakannya? Kesalahan diperbuat olehnya, ucapan apa lagi yang dapat menghiburnya? Jadi apa yang dikatakan bibimu itu memang benar seluruhnya? Akhirnya Ki Ki membuka mulut. Hati Sin Leong Sing seperti disayat-sayat, ia hanya mengangguk saja. Ya, memang benar begitulah akhirnya ia berkata. Apakah istrimu itu Hai Cici? Apakah ini pun benar? Ya, ini pun benar. Maka mau tak mau aku harus meninggalkan kau, jawab Sin Leong Sing setelah ragu sejenak. Aku tidak paham, mengapa sekaligus kau dapat menyukai dua orang berbareng? kata Ki Ki dengan perasaan hamba. Meski masih tetap bersedih, tapi jelas pikirannya sudah lebih jernih daripada tadi. Air muka Leong Sing sebentar merah sebentar pucat, sejenak baru menjawab, aku sudah pernah mati satu kali, engkau lah yang membuat aku berani hidup lagi. Aku menghormati Giyokun, tapi selama ini aku dan dia hanya suami istri nama kosong saja. Bagaimana bisa begitu? Tanya Ki Ki heran. Ada kesukaranku yang tak dapat mendusai kau, yang pasti aku tidak sengaja mendusai kau, kata Leong Sing. Ai, adik Ki, terus terang, memang semula aku hendak merahasiakan riwayat hidupku demi mendapatkan perlindungan ayahmu. Tapi kemudian kau-kau begitu baik padaku dan tanpa terasa aku pun menyukai kau. Jadi memang benar aku menyukai kau dengan setulus hatiku. Kau mempunyai kesukaran, aku tidak menyalahkan kau, ujar Ki Ki. Cuma bagi istrimu, perbuatanmu ini adalah tidak pantas. Ya, aku tahu, makanya aku harus meninggalkan kau. Harap kau suka memaafkan aku. Ki Ki berpaling kesana dan tidak ingin menyaksikan kepergian Sin Leong Sing. Tapi pada saat itulah, seorang yang sama sekali di luar dugaannya mendadak muncul. Apakah aku sedang mimpi demikian? Hampir-hampir Sin Leong Sing tidak percaya kepada matanya sendiri. Ia coba menggigit bibir, rasanya sakit, ia tahu bukan sedang mimpi. Tanpa terasa ia berseru, kau, Gio Kun. Kau tidak menduga bukan sahut Gio Kun dengan hambar. Aku datang untuk mengucapkan selamat padamu. Leong Sing mengira pembicaraannya dengan Ki Ki tadi telah didengar semua oleh Hai Gio Kun, maka Gio Kun sengaja menyindirnya. Seketika ia menjadi kikuk dan tak bisa menjawab. Malahan Ki Ki dapat kembali tenang setelah melenggong sejenak. Katanya, Hai Cici, sangat kebetulan kedatanganmu ini. Dahulu aku tidak tahu engkau istri Sinto Ako, sekarang aku sudah tahu. Sinto Ako telah banyak mengalami penderitaan, lahir batinnya kenyang tersiksa, dia sedang memerlukan seorang istri yang baik untuk merawatnya. Aku bersyukur dan mengucapkan selamat atas berkumpulnya kembali kalian berdua, sekarang bolehlah aku pergi saja. Hai Gio Kun tersenyum, ia tarik tangan Ki Ki, dengan suara lembut ia berkata, Nonaki, kau jangan pergi, aku ingin bicara dengan kau. Dengan perasaan tidak tenteram, Leong Sing menyela, Gio Kun, semuanya adalah kesalahanku dan tiada sangkut pautnya dengan Nonaki, jika kau marah bolehlah kau marah padaku saja. Kau salah paham, Leong Sing, kata Gio Kun dengan tertawa. Aku mengucapkan selamat bahagia padamu dengan setulus hatiku. Nonaki adalah nona yang baik, adalah rezekimu kau dapat mempersunting dia, lalu ia berpaling dan berkata kepada Kiki, meski kita baru pertama kali ini bertemu, tapi aku sangat menyukai kau. Aku lebih tua beberapa tahun daripadamu, jika engkau tidak menolak, anggaplah aku sebagai kakakmu. Apakah kau sudah mendengarkan perkataan kakakmu ini? Dia bicara dengan hati yang tulus sehingga menimbulkan semacam perasaan aneh bagi Kiki, perasaan yang akrab dan percaya kepada seorang kakak yang baru dikenalnya sekarang. Karena itu ia urung melangkah pergi, katanya kemudian, Cici yang baik, silakan bicara, aku akan mendengarkan. Dengan kalem Gio Kun lantas berkata pula, Liyong Sing, harap kau percaya padaku, dengan tulus hati aku bergembira bagimu. Urusan apa kau bergembira bagiku? Tanya Liyong Sing bingung. Pertama, kau tidak mati oleh malapetaka besar yang menimpa dirimu. Sehingga sekarang aku masih dapat bertemu dengan kau, tutur Gio Kun. Kedua, tadi sudah ku katakan, adalah rezekimu kau dapat menemukan nona baik seperti Kisho Chia ini. Semua ini kan pantas bagiku untuk bergembira dan mengucapkan selamat padamu. A.I., Gio Kun, manusia hidup sering terjadi hal-hal yang tidak pernah terduga, kata Liyong Sing dengan menghela nafas. Pendek kata, suka runtuh ku uraikan dengan jelas padamu. Kau tidak perlu omong, aku sudah tahu semua pengalamanmu, ujar Gio Kun. Isi hatimu ku kira aku pun paham. Sebab aku dan kau mempunyai pikiran dan perasaan yang sama, sampai di sini ia berpaling dan berkata pula kepada Kiki, memang betul aku adalah istri Liyong Sing. Tapi juga betul seperti apa yang dia katakan tadi, kami hanya suami istri nama Kosong Belaka. Perjodohanku dengan dia sejak mula hingga akhir adalah suatu kesalahan. Tapi syukur kesalahan ini sekarang masih dapat dibetulkan kembali. Kiki tertegun sejenak, katanya kemudian, Hai Cici, aku berterima kasih atas kebaikanmu padaku. Tetapi aku tidak dapat membiarkan pengorbananmu bagiku. Tidak, anggapanmu keliru sama sekali, bagiku hal ini bukanlah pengorbanan, tapi justru suatu pembebasan, kata Gio Kun. Dahulu aku dan Liyong Sing sama-sama tidak pernah bicara dengan jujur, hal ini tidak boleh terjadi lagi. Sebab itu hanya menipu orang lain dan juga menipu diri sendiri. Betul tidak, Liyong Sing? Betul, Gio Kun, kata Liyong Sing. Biasanya kau memang lebih berani dan lebih tegas daripadaku. Sungguh aku merasa malu kepadamu. Liyong Sing, ku kira kau juga akan mengaku dengan jujur bahwa pernikahan kita hakikatnya juga suatu kesalahan besar. Untuk menjadi suami istri, yang paling penting harus saling cinta dan cocok satu sama lain lahir maupun batin, tapi antara kau dan aku selamanya belum pernah terasa ada kecocokan, tak biat kita juga berbeda jauh. Kau mengakui hal ini tidak? Sin Liyong Sing mengangguk tanpa menjawab. Lalu Gio Kun menyambung pula, kau pernah berbuat salah, aku juga pernah berbuat kesalahan. Pertama, sebabnya aku mau menjadi istrimu. Adakah karena ketamakan ku yang ingin menjadi istri bakal Bulim Beng Cu, sebab kau adalah murid pewaris Buntai Hiap, pada umumnya semua orang mengakui kau adalah penerus Bulim Beng Cu yang akan datang. Betapapun hati Sin Liyong Sing terharu juga oleh keterusterangan Hai Gio Kun, dengan muka merah akhirnya ia pun mengakui, ya, pikiranku terlebih buruk lagi daripada kau. Ketika kita mulai kenal, sebenarnya aku sudah tahu kau mempunyai tunangan. Tapi aku terpikat oleh kecantikanmu, aku pun ingin mendapatkan dukungan keluargamu yang terkenal, keluarga persilatan yang sudah terkenal untuk perkembangan karirku. Karena itulah dengan segala daya upaya aku memecah perjodohanmu. Jadi sebenarnya, aku-aku telah membuat susah padamu. Pedih hati Hai Gio Kun, dengan menahan air mati ia tersenyum, katanya, Sudahlah, urusan yang sudah lalu tidak perlu dibicarakan lagi, kita berdua sama-sama salah. Tanda petik. Tapi kesalahanku tidak cuma itu saja, masih ada kesalahan yang lebih besar, kata Leong Sing. Urusan Kong Sanbok. Tanda petik. Ya, hal itu pun sudah ku ketahui, selagiokun. Asal kau menyadari kesalahanmu dan mau memperbaiki, kau masih dapat menjadi orang yang baik dan semua orang juga dapat memberi maaf padamu. Saking terharu hati Sin Leong Sing, tanpa terasa ia menangis. Gio Kun juga tidak dapat membendung lagi air matanya, katanya pula dengan menggigit bibir, ada kesalahan yang tidak dapat dibetulkan. Syukur kesalahan kita tidak sampai telanjur sehingga masih dapat diperbaiki. Sekali salah jangan salah lagi. Betapapun kau jangan mengingkari kebaikan nonaki ini. Janjilah padaku dalam persoalan ini. Aku mengutarakan perasaanku ini dengan setulus hati. Dan bagaimana dengan kita berdua tanya Leong Sing. Selanjutnya kita masih tetap berkawan, jawab Gio Kun. Terima kasih banyak atas nasihatmu yang berharga ini, selanjutnya aku pasti akan memperbaharui hidupku dan akan menjadi orang baik-baik, kata Leong Sing. Tapi mengenai nonaki, hal ini tidak dapat ku sanggupi secara sepihak saja. Ya, sudah tentu kau sendiri harus bicara dengan nonaki, ujar Gio Kun. Untuk ini aku tidak perlu terselip di antara kalian. Aku mohon diri saja. Dengan air mata berlinang kiki menarik baju Gio Kun dan berseru, Cici yang baik, engkau jangan pergi. Adik yang bodoh, kan tiada urusanku lagi di sini, mana aku dapat menemani kalian selalu ujar Gio Kun sambil melepaskan tangan kiki, lalu melangkah pergi. Dengan termangu-mangu Sin Leong Sing membayangi kepergian Hai Gio Kun yang makin jauh dan akhirnya lenyap dari pandangannya. Sungguh sama sekali ia tidak menduga hubungannya dengan Gio Kun akan berakhir dengan demikian, ia merasakan semacam kebebasan yang mengembirakan. Tapi di antara rasa gembira itu pun terasa lebih banyak malu pada diri sendiri. Selagi dia termenung, tiba-tiba terdengar suara mengikik tawa kiki di sebelahnya sehingga dia terjaga sadar. Kau menertawakan apa tanya Leong Sing bingung seperti baru mendusin dari mimpi. Aku menertawai kau tidak punya rezeki, kata kiki. Ada istri sebaik itu, tapi kau telah melepaskannya begitu saja. Apakah kau merasa menyesal? Dengan sungguh-sungguh Sin Leong Sing menjawab, tapi aku merasa terlebih beruntung dapat menemukan kau. Muka kiki menjadi merah, ia menunduk dan berkata, kau tidak perlu merayu aku, mana aku dapat dibandingkan haci-ci. Kalian berdua sungguh seperti kakak beradik saja, dia bilang kau baik, kau juga bilang dia baik. Dapat menemukan kau adalah rezekiku. Bukankah Giyokun tadi juga berkata demikian? Sayang dia sudah pergi, sungguh aku ingin mempunyai seorang enci sebaik dia, kata kiki menyesal. Terus terang aku juga sangat menghormati Giyokun, tapi terhadap kau aku terlebih suka, kata Leong Sing pula. Bahagia hati kiki mendengar ucapan Leong Sing itu, ia menunduk dan tidak berkata. Tiba-tiba ia dengar Sin Leong Sing menghela nafas perlahan. Tanpa sebab mengapa kau menghela nafas segala tanyanya? Adik ki, aku merasa diriku tidak setimpal mempersunting di kau, kata Leong Sing. Mengapa kau berkata demikian? Kiki menegas. Adik ki, kau mirip sepotong batu Giyok yang masih mulus, yang belum terukir. Sebaliknya aku adalah manusia yang penuh dosa, sekujur badanku penuh air pecomberan. Tadi kau sendiri juga sudah mendengar kisah hidupku yang lalu, apakah dapat menyukai seorang kotor dan hina seperti aku ini? Kiki mengangkat kepalanya, katanya dengan lembut, aku tidak peduli kesalahan apa yang kau lakukan dahulu, yang ku ketahui adalah sekarang kau adalah orang baik. Ini pun dikatakan oleh Hai Cici tadi, manusia mana yang tidak pernah berbuat salah, pokoknya kalau bisa memperbaiki kesalahan sendiri dan itu pun sudah cukup. Kau tidak perlu rendah diri, asalkah suka padaku, aku pasti akan selalu berdampingan dengan kau. Sinar Seng Surya memenuhi bumi, awan yang membayangi perasaan Sin Leong Sing selama ini pun buyar sirna oleh cahaya Seng Surya. Dengan perasaan bimbang Hai Giyok pun sendirian mengayun langkah, apa yang dipikirkannya menjadi bertambah banyak. Setelah bebas dari tali patinya dengan Sin Leong Sing, perasaannya memang terasa longgar dan enteng, tapi bila teringat kepada pengalaman yang lalu, ia menjadi masgul. Ia pikir, ada kesalahan yang dapat diperbaiki, tapi juga ada kesalahan yang sukar ditarik kembali. Teringat kepada masa lalu, hatinya menjadi pelu. Coba kalau bukannya mudah percaya kepada omongan orang bahwa Kok Syao Hang sudah mati, tentu dirinya takkan menjadi begini. Apakah ini harus menyalahkan nasib? Tapi kalau aku sendiri tidak keragu-ragu, mana bisa menjadi salah besar? Begitulah setelah menyesal dan mencercah diri, kemudian ia pun merasa malu diri. Tiba-tiba ia terkejut, pikirnya, kiranya di dalam lubuk hatiku masih terdapat barang kotor sebanyak ini, sungguh pantas dijemur di bawah sinar matahari yang trik ini. Nyatahan PWE yang jauh lebih baik daripada aku, dia adalah pasangan yang setimpal dengan Kok Syao Hang. Yang sudah lalu biarlah lalu, aku harus bergembira bagi mereka. Memangnya kalau aku tidak menjadi istri Kok Syao Hang lantas tidak boleh menjadi kawannya? Pengah ia terombang aming oleh pikiran yang membuatnya masgul itu, tiba-tiba terdengar orang berseru, Hi, Syao Hang, lihat itu, bukankah itu hai cici? Hai, hai cici, hai cici. Waktu Giyokun memandang ke sana, siapa lagi dia kalau bukan Hon PWE yang dipikirkannya tadi. Pemuda yang menyusul di belakangnya itu dengan sendirinya adalah Kok Syao Hang. Eh, kalian juga datang ke sini Sapa Giyokun dengan kejut-kejut girang. Malahan ayahku juga berada di sini, jawab PWN dengan tertawa. Kami mencari seseorang ke sini. Coba kau terkah siapa yang kami cari itu? Ah, kiranya Paman Han sudah lolos dari bahaya dan kalian telah berkumpul kembali, sungguh harus diberi selamat. Ujar Giyokun, Han Taiwi dan budak keluarga YIM yang disuruh menunjuk jalan itu sengaja memperlambat langkah dan jalan di belakang, dengan tertawari yang ia berkata, jangan kau menteka teki, anak eng, kau sendiri orang bodoh, masakah kau suruh hai cici-mu menerka segala? Sudah tentu kedatangan hai cici ke sini juga hendak mencari orang. Dan orang yang kalian hendak cari adalah orang yang sama, masakah perlu diterkap pula? Giyokun menanggapi dengan muram, benar orang yang hendak ku cari memang orang yang sama dengan orang yang kalian cari itu. Oh, lantas kau sudah bertemu dengan Sinto aku belum cepat. PWN bertanya. Sudah, jawab Giyokun. Han PWN melengak, tanyanya pula, habis mengapa kalian tidak berada bersama? Dia tidak perlu bersama lagi dengan diriku, kata Giyokun. Apa? Dia benar-benar telah berbuat sesuatu yang tidak baik padamu? PWN menegas dengan terkejut. Tidak, dia jauh lebih baik daripada dahulu, kata Giyokun. Cuma, cuma, Cuma apa desak PWN? Betapapun Giyokun merasa serba susah untuk menguraikannya terus terang, dengan suara lirih akhirnya ia berkata, cuma kami merasa lebih baik berpisah saja satu sama lain. Janganlah kau tanya apa sebabnya, hal ini akan ku beritahukan nanti. Sekarang biar ku beritahu dahulu suatu kabar yang menyenangkan kau. PWN menduga pasti ada sesuatu yang tidak leluasa di ucapkan, Hai Giyokun, maka ia pun tidak mendesak lagi, dengan tertawa ia berkata, kita dapat bertemu di sini, ini saja sudah cukup mengembirakan, ada berita apa lagi yang menyenangkan? Apakah kau masih ingat kepada seorang yang pernah jatuh cinta padamu? kata Giyokun. Han PWN melengat, jawabnya kemudian, Ah, Hai Cici ini bisa saja bergurau. Aku tidak bergurau, kata Giyokun. Orang ini bukan lelaki, tapi perempuan. Oh, barangkali yang kau maksudkan ialah Kiong Kim Hun seru PWN tertawa teringat kepada kejadian dahulu. Apakah dia juga datang ke sini? Benar, dia datang bersama aku, malahan ada lagi seorang kawan yang belum pernah kau kenal, Tutur Giyokun. Siapa dia? Puter Y.I.M. Tian Ngo, namanya Hang Xiao. Oh, anak perempuan Y.I.M. Tian Ngo Han PWN merasa heran. Mengapa dia juga berada bersama kalian? Terata yang tumbuh di tengah air pecomberan takkan menjadi kotor, Y.I.M. Hang Xiao tidak dapat disamakan dengan ayahnya, Tutur Giyokun. Dia telah minggat dari rumahnya dan kini pulang lagi ke sini bersama kami. Aha, baru dibicarakan, seketika juga orangnya datang. Lihatlah, bukankah mereka sudah datang? Benar juga, tertampak Y.I.M. Hang Xiao memayang seorang tua muncul dari balik lereng gunung sana. Tanpa menyapa dulu kepada Y.I.M. Kim Hun, segera Han PWN berpaling kepada ayahnya dan berkata, Paman inilah tokoh kosen yang pernah menolong anak tempoh hari itu. Sebagai seorang ahli ilmu silatulung, sekali pandang saja kera jalan Kiwi yang berat itu, segera Han Taiwi tahu orang terluka dalam. Segera ia mendekatinya dan menyapa lebih dulu, saudara tentulah Kilosian Singh adanya. Caihi Han Taiwi, anak perempuanku pernah mendapat pertolonganmu, di sini ku haturkan terima kasih. Sambil berkata Han Taiwi lantas mengangsurkan tangannya untuk menjabat tangan Kiwi. Ah, Han Heng jangan sungkan, ujar Kiwi dengan tersenyum getir. Kini aku adalah orang yang sebelah kakinya sudah melangkah ke dalam liang kubur. Ucapan Kiwi itu adalah karena diakwatir jabatan tangan Han Taiwi itu bermaksud menjajal ilmu silatnya, sebab itulah secara tidak jelas dia berkata tentang keadaan dirinya yang terluka parah. Tak tahunya, begitu kedua tangan saling genggam, sekonyong-konyong Kiwi merasakan suatu arus hawa hangat menyalur dari telapak tangan Han Taiwi, dalam sekejap saja telah merayap ke seluruh hurat nadinya dan mencapai pusar. Seketika ia seperti orang yang kehasan mendadak minum air hangat, rasanya enak sekali. Baru sekarang ia tahu Han Taiwi sengaja menggunakan tenaga murninya untuk menyembuhkan dia. Dengan kejut dan girang Kiwi lantas berkata, sudah lama Han Heng terkenal sebagai ahli lewekang yang hebat, nyatanya memang tidak bernama. Kosong. Terima kasih banyak atas kebaikanmu. Bila engkau tidak menolak, kediamanku terletak tidak jauh dari sini, Sudilah kiranya kalian mampir dulu ke sana? Pengah Han Taiwi bicara dengan Kiwi, di sebelah sana Kiong Kim Hun juga asyik omong dengan Han Pwe Eng, masing-masing saling menceritakan pengalaman selama ini. Waktu Han Taiwi hendak menjawab pundangan Kiwi tadi, tiba-tiba Han Pwe Eng menarik lengan baju ayah dan berkata, U Bun Tiong sudah mati, Hai Cik Chi juga sudah bertemu dengan Sin Leong Sing. Bagaimana kalau kita mengiringi YIM Cici ini pulang dahulu? Oh, U Bun Tiong sudah mati. Betapapun dia terhitung tokoh Kang Ong kelas tinggi, kira bagaimana matinya tanya Taiwi. Orang jahat pasti menerima ganjarannya, dia mati karena penyakit Chow Hwe Ejip Mo, Tutur Giyokun. Aku justru terjebak oleh kelicikan U Bun Tiong dan Sin Capsikoh, hampir saja jiwaku melayang di tangannya, untung ketiga nona ini keburu datang sehingga jiwaku dapat diselamatkan, kata Kiwi dengan menyeringai. Han Taiwi adalah orang tua yang sudah kenyang asam garam penghidupan, setelah mendengar kata-kata Pwe Eng tadi, diam-diam ia menduga mungkin Pwe Eng tidak ingin pergi ke rumah Kiwi agar tidak membuat Kikuk Hai Giyokun. Maka ia lantas membonceng ucapan Kiwi itu, katanya, Terima kasih atas undangan Ki Heng, meski kita baru kenal, tapi sudah seperti teman lama, maka aku pun tidak ingin sungkan padamu. Penaga murni Ki Heng kini baru mulai kumpul, sebaiknya lekas pulang dahulu untuk istirahat agar tidak merusak kesehatanmu. Kelak bila ada kesempatan tentu aku akan berkunjung kepada Ki Heng untuk tukar pikiran. Ki Heng menyadari juga keadaan sendiri, katanya, Terima kasih atas petunjuk Hon Heng, biarlah aku pulang dulu, apabila Hon Heng tiada urusan lagi, setelah tiga hari sedilah kiranya mampir ke rumahku. Baiklah, tiga hari lagi tentu aku datang, jawab Hon Tai Heng. Dan bagaimana dengan puterimu serta nona hai dan lain-lain tanya Ki Heng. Kilo Ciampo dan Hon Pepek adalah tokoh ilmu silap terkemukap pada zaman ini, bila kalian sedang tukar pikiran, jelas kami tidak mampu ikut menimberung, ujar He Giok Kun dengan tertawa. Apalagi kami pun ada sedikit urusan, setelah mengantar pulang nona YIM segera kami pun akan meninggalkan tempat ini. Urusan yang paling dikhawatirkan Kiwi adalah soal jodoh putrinya, sedangkan urusan itu erat hubungannya dengan Hai Giok Kun, dengan sendirinya ia tidak enak bicara terus terang, terpaksa hanya berkata, baiklah, jika begitu aku pun tidak memaksa kalian lagi. Cuma nona hai apa tidak menunggu Sin Leong Sing? Aku tidak perlu lagi menunggu dia. Urusanku dengan dia sudah kujelaskan di hadapan puterimu, nanti Kilo Chiampu tentu akan jelas bila mana sudah ditanyakan kepada puterimu, kata Giok Kun dengan tersenyum. Walaupun tidak jelas, namun Kiwi dapat menangkap apa artinya ucapan Hai Giok Kun itu, hatinya menjadi legat, katanya, baiklah, terima kasih atas bantuan nona Hai, kelak apabila tenagaku dibutuhkan, tentu aku akan membalas kebaikanmu ini, nadanya bercabang, kedengarannya maksudnya seperti mengarah pada urusan bantuan Hai Giok Kun tadi, padahal yang benarilah rasa terima kasihnya atas kerelaan Hai Giok Kun menjadikan perjodohan puterinya dengan Sin Leong Sing. Begitulah karena bantuan tenaga murni Hon Taiwi tadi, kekuatan Kiwi kini sudah pulih sebagian, segera ia pulang sendirian. Sedangkan Hon Taiwi dan lain-lain lantas mengiringi Y.I.M. Hang Siau pulang ke rumah. Kok Siau Hang dan Y.I.M. Hang Siau terhitung saudara Piau, Misan, yang belum pernah bertemu. Maka setelah keduanya saling memberi hormat, Y.I.M. Hang Siau lantas berkata, Ibu sering membicarakan bibi, Ibu Siau Hang, padaku, cuma ayah terlalu kukuh dan melarang hubungan kedua keluarga kita. Cuma kabar Piau Kuo sering juga kami dengar, konon engkau sangat terkenal di Kang O, kami ikut bergembira. Kedatanganmu sekali ini sangat kebetulan, kalau ibu melihat kau, entah betapa senangnya beliau. Apakah bibi juga baik-baik? Baik, jawab Siau Hang. Piau Moai, belum lama ini kudengar kau juga datang ke Kim Kehnia, aku pun merasa sangat gembira. Y.I.M. Hang Siau teringat sesuatu, katanya, ku dengar dari Paman Ki, katanya seorang perempuan jahat bernama Sin Capsikoh sekarang berada di rumahku, apa kau tahu? Aku justru baru saja datang dari rumahmu, perempuan siluman Shisin itu sudah kami gebah lari, jawab Siau Hang. Ah, jika begitu apakah kau juga sudah bertemu dengan ayah sudah, kata Siau Hang. Melihat sikap Siau Hang waktu berkata, Y.I.M. Hang Siau menduga tentu ada sesuatu yang tidak beres, segera ia bertanya, dan bagaimana ayah terhadap-terhadap dirimu. Piau Moai, tutur Siau Hang sambil menghela nafas, jika ku katakan, hendaklah kau jangan marah. Aku cukup kenal pribadi ayah, ujar Hang Siau, aku pun tidak setuju dengan perbuatannya. silakan Piau Kou bicara terus terang saja. Y.I.M. Hang Siau mengira di antara ayah dan Kok Siau Hang mungkin telah terjadi perkelahian, siapa tahu apa yang diuraikan Kok Siau Hang ternyata jauh lebih buruk daripada perkiraannya. Maka ia menjadi melengak ketika mendengar bahwa ayahnya bersekongkol dengan negara musuh serta tidak terima nasihat Kok Siau Hang dan hendak mencelakai Han P.W. Eng. Kau jangan sedih, Piau Moai, Han P.W. Eng coba menghiburnya, kau memang berbeda daripada ayahmu, kami takkan memandang hina padamu lantaran perbuatan ayahmu. Sungguh aku merasa malu mempunyai seorang ayah begitu, kata Hang Siau. Entah ayah sekarang sudah kabur atau belum? Piau Kou, aku-aku. Ingin mohon sesuatu. Kok Siau Hang dapat menduga apa maksud si nona, katanya, ayahmu adalah pamanku, aku tetap akan berusaha sekuat tenaga agar dia mau kembali ke jalan yang benar. Marilah Piau Moai, kita bersama-sama menasehati dia, dengan kasih sayang kalian ayah dan anak, bisa jadi dia mau berpaling kembali ke jalan yang baik. Semoga demikian hendaknya. Dan bagaimana dengan ibuku, apakah beliau mengetahui tindakan ayah itu? Ia berpaling kepada budak tua yang mengantar Kiwi tadi dan bertanya, kata Asyok, bagaimana keadaan ibu? Toa Syokia, jika ku katakan, hendaklah kau jangan berduka, jawab budak tua itu. Sesungguhnya nyonya besar sudah meninggal. Y.I.M. Hang Siao terperanjat, ia menegas, ibu sudah meninggal? Kera bagaimana meninggalnya? Setelah Toa Syokia pergi, siang dan malam lo hujin, nyonya besar, selalu terkenang padamu dan entah berapa kali beliau ribut mulut dengan lo ya, cuan besar, tutur budak itu. Tidak lama lo hujin lantas meninggal setelah jatuh sakit. Berita ini laksana bunyi beledek di siang bolong, seketika Y.I.M. Hang Siao termangu seperti patung. Tenanglah, nona Y.I.M., Giyok kun berusaha menghiburnya, orang meninggal tidak dapat hidup kembali, apalagi bibi sudah cukup tua, betapapun beliau terhitung mangkat dengan sempurna. Sebaiknya kau jangan terlalu berduka. Dengan susah payah akhirnya Y.I.M. Hang Siao dapat dicegah agar tidak terlalu sedih dan menangis, lalu mereka melanjutkan perjalanan. Tidak lama kemudian, tiba-tiba tertampak asap hitam mengepul dari balik lereng gunung sana, waktu mereka memandang dari ketinggian, terlihatlah api yang berkobar. Y.I.M. Hang Siao dan budak tua tadi berseru kaget, kiranya rumahnya yang sedang kebakaran. Tenanglah, adik Y.I.M., Giyok kun berusaha menghibur Y.I.M. Hang Siao. Marilah kita memburu ke sana, selamatkan orangnya lebih dulu. Untungnya rumah keluarga Y.I.M. itu dibangun membelakangi tebing gunung yang tandus, di depannya ada sebuah air terjun yang membentuk sebuah empang, karena itu api tidak sampai menjalar ke hutan cemara. Agaknya api itu sudah berkobar cukup lama, kini api sudah mulai meredah. Ketika Y.I.M. Hang Siao sampai di depan rumahnya, ternyata semua sudah menjadi puing belaka. Terendus bau sangit dari gundukan puing yang hangus busuk itu, mayat tampak bergelimpangan dan semuanya sudah hampir berwujud menjadi arang. Ayah! Ayah! Anak sudah pulang. Engkau berada di mana demikian Y.I.M. Hang Siao berteriak sekerasnya sambil menangis. Biarpun ia tidak suka kepada ayahnya, tapi kasih sayang antara ayah dan anak tetap ada juga. Ia pikir ilmu silat ayahnya sangat tinggi, mungkin beliau tidak sampai terbakar dan bisa jadi bersembunyi di sekitar rumah. Benar juga, setelah dia berseru memanggil lagi beberapa kali, dari balik batu di tepi empang sana merangkak keluar satu orang. Dengan kejut dan girang Y.I.M. Hang Siao memburu ke sana, ia sangka ayahnya. Tapi setelah dekat, ia menjadi melenggong dan kecewa. Kiranya orang yang masih hidup ini adalah tukang kebon Xiong. Hi, loong, mengapa jadi begini dan mendadak kebakaran? Di mana ayahku cepat Hang Siao bertanya. Tukang kebon Xiong itu basah kuyuk. Dengan menggigil ia menjawab, Toa Xio Chia, syukurlah engkau sudah pulang. Tapi-tapi engkau tidak perlu lagi mencari loya. Hati Hang Siao tergetar, ia menegas, apa katamu? Kau maksudkan ayahku sudah meninggal? Mendadak ong tua itu mengangkat kepalanya, sorot matanya mengunjuk perasaan gemas, katanya dengan perlahan, loya tidak mati, hanya kami yang pantas mati. Aku tahu Toa Xio Chia adalah orang baik, janganlah engkau marah pada ucapanku ini, aku ingin mengatakan bahwa ayahmu sungguh amat keji. Apa arti ucapanmu ini? Loong tanya Hang Siao terperanjat. Ayahku, bagaimana dia? Loya sendiri yang membakar rumah ini, kawanan hamba kami ini juga dia sendiri yang membunuhnya, jawab pong tua itu dengan penuh dendam. Y.I.M. Hang Siao hampir tidak percaya kepada telinga sendiri, sejenak dia baru berkata, Apakah tamu? Ayahku masakah dapat bertindak begini? Apakah beliau sudah gila? Loya tidak gila, kami yang tidak menyadarinya sejak dulu, tutur orang tua itu. Padahal kejadian hari ini seharusnya sejak lama sudah harus kupikirkan. Loong, coba ceritakan, sebenarnya bagaimana duduk perkara kejadian hari ini? Tanya Giyokun pula. Kejadian semula tidak jelas bagiku, hanya ku ketahui pagi tadi datang beberapa orang tamu mencari perkara kepada Loya, tutur Loong. Agaknya Loya tidak mampu melawan mereka dan lari ke gua buatan di taman. Salah seorang tamu itu katanya masih pernah keponakan Loya, hal ini ku dengar dari si Sam Botak, nama budak lain. Benar, keponakan tuanmu yang dimaksud ialah aku, Selakok Siao Hong. Dua orang lagi adalah Paman Han dan puterinya ini. Tidak lama setelah kalian pergi, Sam Botak memberitahukan kejadian di depan kepadaku, pada waktu itulah kami mendengar suara genta yang dibunyikan Loya untuk mengumpulkan kami, tutur Loong pula. Menurut keterangan Loya, katanya beliau sedang direcoki musuh tangguh dan tidak dapat lagi tinggal di rumah ini, sebab itu beliau suruh kami membantunya membakar rumah ini, kalau kami mau ikut beliau boleh ikut, kalau tidak boleh tetap tinggal di sini. Dan kau rupanya tidak ingin ikut pergi bersama loyamu, kata Siao Hong. Ya, bukan cuma aku saja, sebagian besar budak di sini tidak mau pergi dari sini. Yang ikut dia hanya tiga orang saja, mereka pun orang berasal dari kalangan Hek Tu yang dibawa pulang loya. Mengapa kalian tidak mau ikut pergi bersama tuanmu, tanya Siao Hong. Loong berpaling kepada Y.I.M. Hang Siao dan berkata, Toa Sio Chia, loya bersekongkol dengan orang Nuche dan bangsa Mongol, sebenarnya kaum hamba kami banyak yang tahu, hanya engkau saja yang tidak diberitahu. Dan bagaimana tindakan loyamu terhadap kalian yang tidak mau ikut pergi tanya Siao Hong? Beliau mengiakan dan suruh kami menyalakan api. Siapa tahu setelah api berkobar, loya dan ketiga begundalnya itu berjaga di sekitar kami dan melarang kami lari. Lalu satu per satu kami dicengkeram dan dilemparkan ke lautan api dan terbakar hidup-hidup. Jika tahu begini kekejamannya, tentu aku tidak memberi ampun padanya ujar Hong Taiwi dengan gusar. Tak terkatakan rasa duka Y.I.M. Hang Siao, ingin menangis pun tak keluar lagi air matanya, hampir saja dia jatuh pingsan. Giyokun coba memayang dan menghiburnya. Sungguh mimpi pun aku tidak menduga ayah bisa-bisa begitu keji, kata Y.I.M. Hang Siao dengan suara gemetar. Toa Xio Chia, kami pun tahu engkau tidak setuju perbuatan loya, bicara terus terang, kami benci kepada loya, tapi tidak kepadamu, kata Loong. Hang Siao menanggalkan gelang emas yang dipakainya, katanya, Loong, ambil ini, pergilah dan jual ini sekadar modal usaha. Loong hendak menolak, tapi Hang Siao mendesaknya. Terpaksa Loong menerimanya dan berkata, engkau sungguh orang yang baik, Toa Xio Chia, terima kasih atas pemberianmu ini. Setelah Loong pergi, Y.I.M. Hang Siao berkata kepada budak tua yang mengantar ke rumah Kiwitu, kat Toa Xio, harap tunjukkan makam ibuku, nanti kau pun boleh pergi saja. Budak Syikat itu adalah orang kepercayaan Y.I.M. Tian Ngo, ia sedang kebat-kebit karena tidak tahu bagaimana nasibnya nanti, maka ia merasa lega dan terima kasih demi mendengar ucapan Y.I.M. Hang Siao itu. Dengan gembira ia pun berkata, Toa Xio Chia, ada suatu urusan belum ku beritahukan padamu. Urusan apa tanya Hang Siao? Tentang meninggalnya Lo Hujin, beliau meninggal karena bertengkar dengan Lo Ya, tutur budak tua itu. Tentu Toa Xio Chia masih ingat kepada Yan Kong Chu yang pernah berkunjung ke sini itu, bukan? Hang Siao mengangguk. Kenapa dengan dia tanyanya? Kiranya dia tidak Sian, tapi Wan Yan, putra Wan Yan Tiang Chi, itu panglima pasukan pengawal kerajaan Kim yang terkenal, tutur budak Syikat itu. Ya, asal-usulnya kini aku pun sudah tahu, ujar Hang Siao. Semula Lo Hujin tidak tahu, tapi kemudian juga mengetahuinya, tutur pula budak tua itu. Setelah Toa Xio Chia pergi, Lo Ya menjadi marah, tapi Lo Hujin telah menegur Lo Ya mengapa mengawinkan anak perempuan sendiri kepada bangsa lain yang menjadi musuh negara sendiri. Semula Lo Ya tidak mengaku, tapi kemudian dia menjadi murka dan mengakui maksudnya ingin mengikat besanan dengan bangsawan kerajaan Kim, tujuannya supaya bisa mendapat kedudukan mengingat nasib kerajaan Song tidak dapat dipertahankan lagi. Namun Lo Hujin tidak setuju sehingga terjadilah pertengkaran keras antara mereka. Terdengar suara ribut-ribut dan seperti Lo Hujin terjatuh, esok paginya Lo Hujin lantas meninggal. Macam-macam perasaan Y.I.M. Hang Siao bercampur aduk dengan menangis ya sesambatan, Oh, alangkah malangnya nasibmu, ibu. Sayang aku tidak dapat membunuh ayah kandung sendiri untuk menuntut balas bagimu, tapi keparat Wan Yan Ho itu harus kubinasakan dia. Menurut dugaan hamba, kepergian Lo Ya ini besar kemungkinan menggabungkan diri ke tempat Wan Yan Tiang Chi, kata budak sikat. Hai Giyokun ikut menghibur Y.I.M. Hang Siao, katanya, janganlah kau berduka, adik Siao. Wan Yan Tiang Chi dan putranya itu bukan cuma musuhmu saja, tapi juga musuh besar pihak Laskar Rakyat. Marilah kau ikut ke Kim Kehnia dahulu, pada suatu hari kami pasti akan membalaskan sakit hatimu, bahkan juga membalas sakit hati bangsa Han kita umumnya dan mengusir musuh pergi dari tanah air kita. Selesai Y.I.M. Hang Siao berziarah ke makam ibunya dan suruh budak tua sikat itu pergi dengan diberi biaya seperlunya, lalu ia berkata kepada Kok Siao Hang dan lain-lain, Piao Ke, Piao So dan Hai Cici, selanjutnya hanya kalianlah sana keluargaku. Tidak, segenap anggota Laskar di Kim Kehnia adalah anggota keluargamu, kata Siao Hang. Marilah kita berangkat. Aku ada janji dengan Kiwi dan harus kupenuhi janjiku untuk menemuinya, kata Hong Taiwi. Hendaklah kau menjaga anak eng, Siao Hang, setengah tahun lagi aku akan datang ke Kim Kehnia untuk melangsungkan upacara nikah kalian. Wajah PWI eng menjadi merah, katanya harap ayah lekas datang ke Kim Kehnia agar kami tidak khawatir bagimu. Bagaimana kalau aku ikut ke rumah Kilo Ciam Pua, ayah kata Siao Hang. Han Taiwi melengak, katanya, mengapa kau tidak kembali ke Kim Kehnia saja? Aku cuma ingin menemui Sin Leong Sing, setelah bertemu aku lantas pergi lagi, kata Siao Hang. Benar, kau adalah sahabat baik Sin Leong Sing, seharusnya kau menjenguknya, kata PWI eng. Baiklah, biar kami menunggu kau dalam perjalanan sana. Ketika mereka sampai di rumah keluarga Ki, Kiwi sedang berlatih diri di dalam kamarnya, maka Kiki yang bertugas menyambut tetamu. Jangan mengejutkan ayahmu, kata Han Taiwi, biar aku tinggal sehari dua di sini, masih cukup waktu untuk bertemu dengan ayahmu nanti. Ya, ayah sudah memberi pesan padaku untuk menyiapkan kamar tamu, tapi kalian terpaksa tinggal di satu kamar, ujar Kiki. Kedatanganku hanya ingin bertemu dengan Sin To Ako, apakah dia ada di sini, ujar Xiao Hong. Oh, dia baru mencari kayu bakar di hutan cemara di belakang rumah, silakan kok To Ako menyusulnya saja, kata Kiki. Rupanya Sin Leong Sing melihat kedatangan mereka, maka sengaja menyingkir dahulu. Di dalam hutan cemara dapatlah kok Xiao Hong menemukan Sin Leong Sing. Dengan tersenyum getir Sin Leong Sing berkata, betapapun menantu buruk muka akhirnya juga harus bertemu dengan mertua. Sungguh tidak nyana hari ini aku berubah menjadi menantu bermuka buruk demikian ini. Sin Heng, buat apa engkau menghindari aku kata Xiao Hong? Manusia mana yang tidak pernah bersalah? Padahal engkau sudah pernah membantu pihak laskar rakyat di Yang Chiu, kami tak pernah memandang rendah padamu. Kutahu kalian telah memberi maaf padaku, tapi aku sendiri tetap merasa malu, kata Leong Sing. Sebenarnya bukan maksudku menghindari kau, aku justru ingin bicara berhadapan dengan kau, kutahu engkau akan mencari aku ke sini. Ada urusan apa silakan bicara saja. Terima kasih Sin Heng menganggap diriku sebagai kawan yang dapat mencurahkan isi hatinya. Tentang urusanku dengan Hai Giyokun, rasanya kau pun sudah tahu bukan? Xiao Hang mengangguk. Maka Sin Leong Sing lantas menyambung, kau tahu apa yang paling membuatku merasa malu? Yang paling membuatku malu ialah aku merasa bersalah terhadap Giyokun dan juga terhadapmu. Urusan yang sudah lalu jangan diungkit lagi, Giyokun juga tidak marah padamu. Tidak, aku ingin menebus dosaku ini. Ada suatu permohonanku, Kok Ah Heng, bisa jadi sulit bagimu untuk menerimanya, tapi kalau tidak ku kemukakan, betapapun rasa hatiku tidak lega. Silakan bicara saja, ujar Xiao Hang. Dalam hati ia sudah dapat meraba apa yang hendak dikemukakan Sin Leong Sing. Benar saja, segera Sin Leong Sing berkata, aku telah membuat susah hidup Giyokun, dosaku ini rasanya sukar ditebus. Yang ku harapkan kini adalah supaya dia mendapatkan jodoh lagi yang baik dan sekadar mengurangi dosaku ini. Kok Heng, ada suatu rahasiaku yang tak pernah ku beritahukan kepada siapapun juga kecuali Kiki. Yakni, meski aku dan Giyokun sudah menikah, tapi selama lebih setahun ini kami hanya suami istri nama kosong saja. Kok Heng, aku pun tahu sampai sekarang hati Giyokun tetap suka padamu. Nah, Kok Heng, apakah kau paham maksudku? Xiaohang tersenyum getir, katanya, ku paham maksudmu, tapi urusan yang sudah lalu kupikir tidak perlu diungkit lagi. Cuma aku dan Giyokun juga masih tetap sahabat baik. Ku tahu engkau sudah mempunyai nonahan, permohonanku padamu jelas terlalu dipaksakan, ujar Liyong Sing dengan suara lirih. Hanya dosaku ini menjadi sukar di peringan, hal ini terpaksaku sesalkan selama hidup. Kau pun tidak perlu terlalu mencerca diri sendiri, akhir daripada persoalan kalian ini menurut pandanganku kan masih ada harganya untuk digirangkan, kata Xiaohang. Digirangkan bagaimana tanya Liyong Sing. Coba pikir, jika kalian tetap menjadi suami istri kosong, bukankah penderitaan kedua pihak akan tiada akhirnya? Kini kau dan dia bukan suami istri lagi, tapi dia adalah seorang sahabatmu yang murni.